Jendral ko bohong, susah nyari Jendral. Warga kami mal, kami paranoid nonton TV media sosial. Jendral ko tega. Terdakwa perintangan penyidikan bersaksi untuk Ferdi Sampo dan Putri Chandrawati. Penasehat hukum Eliezer Geram menyebut Ricky Rizal sengaja lupa ingatan. Sakit hati, anak racuni kedua orang tua dan kakaknya hingga tewas. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program laporan khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara enam terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan Yosua bersaksi untuk Ferdi Sampo dan Putri Chandrawati. Saksi Cuk Putranto mengaku merasa dibohongi Ferdi Sampo terkait skenario kematian Yosua. Kesaksian Ricky Rizal di persidangan terdakwa Eliezer dan Kuat Maruf dinilai tak beraturan dan memancing emosi jaksa hingga hakim. Penasehat hukum Eliezer pun Geram menyebut Ricky sengaja lupa ingatan. Sebelah saksi termasuk enam terdakwa kasus perintangan penyidikan kematian Yosua hadir di persidangan terdakwa Ferdi Sampo dan Putri Chandrawati. Dalam kesaksiannya, mantan anak buah Sampo, Agus Nutpatria menyebut, Skenario awal pelecehan yang diikuti baku tembak adalah hal yang wajar dan dapat dipercaya. Skenario itu disampaikan Ferdi Sampo kepada bawahannya di kantor Propampolri. Artinya pengarahan itu kan memang dari awal memang sudah seperti itu atau memang kemudian muncullah skenario-skenario untuk menuju ke arah situ? Tidak ada yang boleh. Maksud kami pada saat itu, saya merasa apa yang disampaikan Pak FS secara umum masih hal yang wajar saja. Hal yang wajar saja, walaupun di kemudian hari berubah? Ya, karena saya juga merasa dibohongi setelah semuanya terungkap. Mantan Karopaminal, Propampolri, Hendra Kurniawan juga bersaksi. Ferdi Sampo sejak awal mengaku tidak menembak Yosua. Hal itu pun disampaikan kepada Kapolri, Jendral Istio Sigit Prabowo. Kemudian, saya sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu. Kamu nembak nggak, Bu? Tolong. Kamu nembak nggak, Bu? Maksudnya Sampo. Ya. Saya jawab, saya tidak nembak, Jendral. Kalau saya nembak, pecah. Pasti kaliber seru senjatanya besar. Kaliber 45. Kemudian... Kalau dia nembak, pasti pecah karena senjatanya... Apa? Sampo kaliber 45. Iya. Kemudian... Kalau saya nembak, mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa? Kalau nembak, kan tidak mungkin saya selesaikan di situ, di rumah. Tidak mungkin diselesaikan di situ? Iya. Kemudian... Terus diselesaikan di mana? Saya nggak, nggak tahu. Nggak tanya. Di persidangan, Hakim kembali mengulik intimidasi yang dilakukan anak buah Sampo kepada keluarga Yosua di Jambi. Namun, Kepala Getasemen A Biro Paminal Pro Pampolri Agus Nurpatria membantah ada intimidasi kepada keluarga Yosua. Pada saat di Jambi itu, baru saya melihat Pak Hendra yang secara sopan menyampaikan ke pihak keluarga semuanya, menjelaskan. Kemudian, kalau ada berita viral yang negatif tentang Pak Hendra, saya tidak setuju, Yang Mulia. Kesaksian itu berbanding terbalik dengan pengakuan yang disampaikan Ibu Nda Brigadir Yosua di program ROSI. Mereka sudah masuk gerombolan ke rumah secara tidak ada permisi, tidak ada kata salam. Kalau kita sebagai Nasrani atau Assalamualaikum, kalau bagi kita agama Muslim, tidak adalah sopan santun mereka masuk ke rumah. Dengan celana yang baru saya buka, saya tenteng masih di tangan. Mereka langsung masuk, mereka langsung menutup gorden, pintu. Jadi ikonakan dan adik-adik ini menjerit, sistere semuanya. Ada apa itu sesuai yang di media. Mereka kayak membentuk pagar betis, mereka langsung menutupi, jangan ada yang pegang HP. Saksi lain mantan Kabagakum, Biro Provos, Propang Polri, Kombesus Santo, menyampaikan kekecewaan kepada Sambo, guntut kasus Yosua. Jendral ko bohong, susah nyari jendral. Keluarga kami malu. Kami paranoid nonton TV, media sosial. Jendral ko pega, menghancurkan karir. Di 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi, terendah pengabdian saya. Sebelumnya, Senin kemarin, terdakwa Bripka Riki Rizal dan Kuat Maruf bersaksi untuk terdakwa barada Richard Eliezer. Tidak memunculkan titik terang, kesaksian keduanya malah ginilai tak beraturan, hingga memancing emosi jaksa, berhasil hukum, hingga hakim. Dalam kesaksiannya, Riki menyebut tidak melihat Ferdis Sambo menembak Yosua setelah Eliezer. Riki pun mengaku tidak mendengar perintah Sambo kepada Eliezer untuk menembak Yosua, meski berada di ruangan yang sama. Kamu sejajar sama siapa, berdirimu? Om kuat, ibu. Ya, sejajar dengan kuat berdirimu, toh? Ya, di sebelah. Ya, gak jauh kan? Itu ruangan kecil. Siap. Kecil? Kamu gak dengar? Siap. Yang saya ingat, ibu. Cuma perkatanya Yosua. Cuma yang kau ingat, hanya itu aja. Sedangkan pada saat tembak, woy, tembak, woy, itu kamu malah gak dengar. Itu lebih kencang loh daripada jongkok kamu. Sama kan, jongkok kamu. Yang jongkok saya dengar, ibu. Iya. Pada saat si siapa ini nembak, kamu udah di dalam, kan? Di dalam, ibu. Nah, itu kamu gak dengar. Saya tidak dengar bapak mengatakan woy, tembak, woy, tembak, woy. Karena itu kan panjang, ibu. Tapi saya tidak mendengar. Nah, setelah itu kamu kan lihat bapakmu maju, toh. Si FS maju ke depan. Momen melihat maju ke depannya itu, saya sembari ke belakang, ibu. Jadi, gak lihat juga FS tembak? Saya lihat bapak FS tembak itu ke dinding. Riki pun sempat bersih tegang dengan penasihat hukum Eliezer, Roni Telepesi. Karena mengubah keterangannya di BAP mengenai sarung tangan hitam Vernis Lampo. Kenapa saudara saksi bilan tidak melihat sarung tangan? Jadi, sudah saya sampaikan tadi, pada saat saya menyampaikan testimoni saya yang awal, saya tidak pernah menyampaikan bahwa bapak menggunakan sarung tangan. Berarti yang salah penyidik? Penyidik yang salah? Waktu itu, saya disampaikan. Eh, ini bapak mengenai sarung tangan. Anda yang benar loh, saya nanti akan minta hadirkan penyidik loh. Siap, tidak apa-apa. Saya sudah minta bahwa itu untuk dirubah. Apalagi setelah konfrontasi. BAP Anda berubah tanggal 18 Agustus. Siap. BAP konfrontasi ketika saudara saksi dikonfrontasi dan satu ruangan dengan Vernis Lampo. Karena saya melihat di CCTV bapak tidak menggunakan sarung tangan. Berarti patokannya karena CCTV? Siap. Karena CCTV? Di dalam pun. Bukan karena pernyataan saudara saksi di BAP? Jaksa penuntut umum pun sempat mencecar Riki terkait perannya sebagai ajudan senior mantan Kadif Propam Ferry Sambo. Jaksa menilai Riki seharusnya bisa mencegah pembunuhan Joshua. Kan sudah diceritakan. Siap. Ada kejadian. Siap. Itu kejadian enggak? Sampai saudara juga mengamankan senjatanya Joshua. Siap. Setier juga saudara amankan. Walaupun pisaunya kuat juga enggak kau amankan. Sudah saya tanyakan ke yang bersangkutan. Tapi kenapa saudara tidak bercerita kepada FAS pada waktu itu? Jadi untuk permasalahan aslinya saya kan harus menanyakan kedua-duanya. Sedangkan Joshua sudah coba saya tanyakan. Saudara sudah mengambil tindakan loh. Saudara polisi kan? Siap. Saudara sudah mengambil tindakan dengan mengamankan senjatanya Joshua di Magelang. Ketua Majelis Hakim bahkan dibuat geram dengan keterangan Riki yang dinilai tidak beraturan. Dari cerita tadi saudara mengatakan bahwa Adhan Romer masuk ke dalam. Di dalam CCTV Adhan Romer lari keluar bukan lari ke dalam. Adhan Romer itu sempat ke dalam ya mulia pada saat? Di CCTV itu nampak dia di luar terus. Siap. Dia lari keluar dalam sama kotir. Enggak ada sih dia ke dalam itu pas menjelang itu sudah terah selesai. Siap ya mulia. Betul ya mulia. Tadi saya jelaskan pada saat bapak keluar. Terus setelah itu Romer baru masuk ya mulia. Lah iya makanya kan. Dan itu Joshua sudah terbunuh kan. Siap sudah ya. Di sisi lain, terdakwa Kuat Maruf juga bersaksi tidak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Joshua. Meski pemeriksaan lay detektor mengungkap Kuat Maruf berbohong. Jadi saudara saksi berbohong ketika saudara saksi ditanya melihat tembak Ferdi Sambo tidak. Saudara saksi bilang tidak. Hasilnya apa? Berbohong katanya. Berbohong? Iya. Jadi yang benar yang mana? Benar saya lah. Itu kan robot. Itu robot. Kesaksian Kuat yang berbelit-belit pun membuat hakim geram hingga menyebut Kuat konsisten dalam kebohongannya. Kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan kamu tiarap. Jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah. Jelas ya. Pak, saya ngomong itu. Ini untuk bantu riset. Jelas ya. Ya pak, udah saya udah. Dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Saya bilang anak saya pakai seragam polisi terus. Malam ini saya lihat dia pakai kebeja orange. Tahanan. Hancur mbak hati saya. Sambil menahan tangis, Richard Eliezer menceritakan detik-detik pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Eliezer mengaku, usai menembak Yosua, Verdi Sambo melepaskan tembakan ke sejumlah target sebagai bagian dari skenario tembak-menembak. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan saja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Tangannya di depan. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Ada apa pak? Sambil menahan tangis, berada Richard Eliezer menceritakan detik-detik pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo. Untuk pertama kalinya, sebagai justice kolaborator, Eliezer bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Yosua yang digelar Rabu pekan lalu di PN Jakarta Pusat. Eliezer bebeberkan seperti apa peristiwa Yosua dibunuh. Sampai di ujung tangga, sudah ada PFS. Di situ dia sudah pakai sarung tangan ya mulia. Sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, Jolah isi senjata mu? Saya belum bawa pak. Kau isi? Isi itu maksudnya kokang ya mulia. Baru saya, dia sudah isi senjata mu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya. Saya taruh lagi di pinggang. Baru, saya langsung ke samping meja ya mulia. Samping meja. Baru langsung ya mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Yos, Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Rang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos. Itu masuk, itu Pak FFS langsung lihat ke belakang ya mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Disuruh berutut. Wih kau berutut. Baru lihat ke saya. Wih kau tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya akan keluarkan senjata, saya langsung tembak ya mulia. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh ya mulia. Apa yang diteriakan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Oh, ini ya mulia. Terus? Jatuh langsung di tangga itu ya mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, Almarhum jatuh, FFS ini langsung maju ya mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah Almarhum, dia ada sempat tembak ya mulia ke arah Almarhum. Eliezer mengaku, usai menembak Yosua, Ferdis Sambu melepaskan tembakan ke sejumlah target. Sebagai bagian dari skenario tembak-menembak. Tak hanya menyudutkan Sambu, kesaksian berada Eliezer pun menyeret Putri Chandrawati yang diduga tahu dan setuju skenario pembunuhan Yosua di Duren 3. Jadi kamu aman cari. Oh tenang aja. Nah disambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan ya mulia, saya minta maaf saya tidak mendengarkan secara detail yang dia disampaikan. Tapi itu ini, membahas tentang CCTV. Pertama CCTV, yang kedua tentang sorung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu. Kayak, enggak, ini sana, seperti sorung tangan. Dalam persidangan fakta mengejutkan pun muncul. Saat Eliezer mengaku, terdakwa Riki Rizal sempat berniat menabrakkan mobil saat perjalanan Magelang, Jakarta. Jadi pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu, Bang Riki bilang, Bang Riki pengen menabrakin mobil. Karena Almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu, Almarhum tidur. Jadi dia Bang Riki ini bilang ke saya, pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Namun, Riki Rizal membantah kesaksian Eliezer. Terkait pas ke penembakan, yang katanya saudara Richard, kami bertemu di lantai dua, berdua, dan saya menyampaikan ingin menabrakan mobil, itu tidak pernah saya sampaikan yang boleh. Kepada Hakim, Richard Eliezer pun mengungkapkan alasannya membongkar skenario Fadi Sambu. Sepanjang itu, dari tanggal 8... Selama 3 minggu ya? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu, kamu mimpi buruk. Mimpi buruk terus ya, Apa mimpimu? Datang Almarhum Yusua. Betul ya, berada Eliezer, Reina Kealma, Budihang mengungkapkan, perasaan hatinya hancur, ketika melihat anaknya memakai baju tahanan. Eliezer pun sempat menelpon, dan meminta bertemu kedua orang tuanya di Mabes Polri. Kami berdua telponan nangis. Saya bilang sama dia, adik harus bicara jujur. Jangan. Gak usah sembunyi, karena kan untuk apa adik harus menahan semua. Karena ini kan bukan hanya perbuatan dia, banyak yang melakukan ini, ada beberapa orang, terus yang lain hanya enak-enak di luar. Kamu harus jujur. Harus jujur. Dia bilang, Mama, saya sudah mau jujur malam ini, Mama. Dia bilang begitu. Jadi dia minta sama saya, sama bapaknya, malam itu harus ke Mabes. Harus ke sana, ketemu dia. Jadi, saya bilang sama bapaknya, saya menangis lama, bu, telpon sama dia, sampai bilang, lebih baik kamu pulang menado, dek, daripada harus jadi seperti ini. Kalau Mama bisa gantikan kamu, biarlah Mama yang gantikan kamu. Sakit. Tahunya sampai di sana, bikin pengakuan. Dia bikin pengakuan, kita ketemu, saya lihat, dia sudah pakai kemeja orange. Hancur hati saya, Mbak. Saya bilang, anak saya pakai seragam polisi, terus malam ini saya lihat, dia pakai kemeja orange. Tahanan. Hancur hati saya. Tidak benar sama sekali. Ini untuk pengawaran bio, satu bulan itu 32 juta. Saudara satu keluarga tewas, diracun anak sendiri. Tersangka melarutkan 2 sendok cyanida, ke dalam minuman ketiga korban. Polisi menyebut motif pembunuhan, karena tersangka sakit hati, menjadi tulang punggung keluarga, usai sang ayah pensiun. Satu keluarga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, meninggal akibat diracun anak sendiri. Ketiga korban, ayah ibu, dan kakak perempuan tersangka, ditemukan tewas di tiga kamar mandi, berbeda di kediaman mereka. Korban diduga mengalami mual, dan buntah sebelum meregang nyawa. Pembunuhan tersebut, merupakan percobaan kedua. Sebelumnya, tersangka Diodafa Syahdila, sempat melarutkan racun, ke dalam minuman es dawat korban. Namun, karena kadar zat arsenik yang dilarutkan tergolong rendah, nyawa korban masih terselamatkan. Tak tanggung-tanggung, sepekan kemudian, tersangka melarutkan dua sendok cyanida ke minuman teh dan kopi korban, hingga berujung kematian. Pria berusia 22 tahun ini, membeli racun cyanida dari toko online, dengan sistem antar pembayaran tunai. Tersangka, mengaku terinspirasi menggunakan cyanida, dari kasus kematian Munir dan Mirna. Dari hasil otopsi, tim dokis Polda Jawa Tengah menyebut, ditemukan zat cyanida di bagian lambung, dan organ dalam korban mengalami kerusakan. Tinggal tidak wajar, dan setelah kita otopsi semua, dia meminum air, atau cairan yang ada racunnya. Karena apa? Dari saluran nafas atas, dari bibir, sampai lambungnya ada merah, seperti terbakar, sehingga dia meminum suatu zat beracun. Dan dari organ-organ, dari otak, jantung, hati, paru, juga ada tanda-tanda racun. Dan untuk pasti racunnya apa, sampelnya yang meriksa, labrutin floresi. Tapi jelas, cara kematian, sebab kematian, karena zat yang beracun. Kematian ketiga korban sontak, menggemparkan warga. Pasalnya, keluarga tersebut dikenal harmonis, dan tak pernah berkonflik. Enggak. Ada biasa aja, baik-baik. Oh, biasa, baik-baik. Mereka, kalau pergi, ada bapaknya pulang, pergi sama-sama. Aku suka lihat kan, mereka pergi bareng-bareng. Polisi menyebut, motif pembunuhan dikarenakan rasa sakit hati. Tersangka mengaku, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Usai ayahnya pensiun dan ibu tak bekerja. Sementara, sang kakak tak dibebankan masalah finansial. Motif yang baru kami dalami, yang ini adalah karena sakit hati. Di mana yang tersangkutan, tersangka sebagai anak kedua, mendapatkan atau merasa terbebani, karena harus mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun, sang paman membantah pengakuan tersangka. Ia menyebut, anak bungsu keluarga korban tak dibebankan urusan keuangan. Bahkan, tersangka kerap menyusahkan orang tuanya, dengan menghambur-hamburkan uang. Sikap keponakannya dinilai berubah sejak kecelakaan 2019 lalu. Tidak benar sama sekali. Bahkan justru yang merusak dana-dana milih orang tua itu dari tersangka. Seperti waktu almarhumah adik saya, Dari Riani pernah beberapa bulan jalan lalu ketemu sama saya, mengatakan bahwa emas ini untuk pengeluaran bio satu bulan itu 32 juta. Sementara psikolog klinis, Liza Marielly Jafri, menduga masalah finansial bukan satu-satunya motif pembunuhan. Ia menduga faktor psikologis, ledakan dendam, dan konflik berkelanjutan turut andil dalam kasus tersebut. Hingga kini polisi masih mendalami motif lain pembunuhan. Polisi menyebut belum diperlukan tes kesehatan mental. Pasalnya, selama pemeriksaan tersangka lancar menjawab dan tak tampak adanya gangguan kejiwaan. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat berada di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.